Selamat pagi kawan-kawan semuanya, ini kita semalam kedatangan pasien dari jauh lagi, ini dari Jakarta Jadi mobilnya itu tidak bisa hidup sudah 3 tahun, 3 tahun tidak hidup, terus kemarin itu dibawa ke sini Jadi di towing, menggunakan mobil towing, pada biaya towing itu dari Jakarta ke Blitar itu 4 juta Saya sendiri juga heran dan sekaligus terharu, kenapa kok mobil dari jauh sekali sampai di towing ke Blitar Untuk diperbaiki, padahal Jakarta Blitar itu jauh banget Berapa ratus kilo, terus biaya towingnya juga tidak murah, 4 juta Dan padahal biaya 4 juta itu apabila buat ongkoservis di sana tentunya sudah cukup Tapi kok jauh sekali sampai dibawa ke Blitar Ini yang menjadikan misteri, tidak terpecahkan Jauh sekali dari Jakarta sampai ke Blitar Di towing, menggunakan mobil towing biaya 4 juta hanya untuk towingnya saja Ini mobilnya Ini mobil yang dari Jakarta Di sini, dibawa ke sini dengan mobil towing Jauh banget Jakarta, Jakarta, Blitar Di towing Habis 4 juta Ternyata mobil ini di towing ke sini itu karena beliau itu beli mobil dari Jakarta ya ternyata Jadi bukan orang Jakarta yang punya mobil terus di towing ke Blitar Ini ternyata bukan Jadi ternyata adalah beliau itu orang Blitar Tapi beli mobil lelang di Jakarta dengan harga yang murah Kondisi mesin itu sudah mati 3 tahun Dongkrok Akhirnya dibeli lelang tersebut Dibawa ke Blitar Ternyata seperti itu Jadi bukan Punyanya orang Jakarta terus di towing ke Blitar Bukan Jadi ini adalah spekulasi ya mungkin ya teman-teman Spekulasi beli mobil murah Di Jakarta mobil lelang Tapi kondisi mesinnya sudah mati Tidak bisa hidup selama 3 tahun Nah Jadi ternyata ceritanya itu seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita akan mencoba Memeriksa Menghidupkan Mesin pentar yang sudah 3 tahun tidak dihidupkan Ini dari Jakarta Yang di towing ke sini Beberapa waktu lalu Kita tata dulu posisinya Untuk pertama-tama Ini akan kita periksa dulu Olinya ada panggak Solarnya ada panggak Terus pulih aslinya kita putar dulu Macet panggak Mungkin itu sudah lama ya Hidupnya itu sudah 3 tahun yang lalu Sudah mati Tidak bisa dihidupkan Kita periksa dulu Ini ulinya ada panggak Ada panggak ya Ulinya ada panggak Ulinya ada panggak Ulinya ada Air radiator Ada panggak Cek dulu Air radiator juga ada Ini Tinggal nambah saja Terus putaran askerknya itu diputar dulu Berat atau ringan Karena terkadang-kadang Kalau karatan Dia macet Kalau sudah macet Tidak bisa Ya harus bongkar mesin Tapi kalau masih bisa diputar Satu putaran lah Paling tidak Satu putaran diputar Nanti kalau bisa muter Satu putaran Berarti sudah aman ya Langsung bisa di stater Dipasang aki Terus di stater Kayaknya tidak macet ya Kayaknya ini Lancar tidak macet Tinggal kita pasang aki Terus periksa Kunci kontaknya ada Setrum apa tidak Di bos pomnya Ini aki juga sudah dibelikan Baru oleh pemiliknya Nah tinggal pasang Oke berarti Tidak macet Tidak ada kemacetan Pada askerk Uli ada Air ada Terus Pasang aki Diperiksa kelistrikannya Panel-panel kontrolnya Terutama Uli Harus nyala dulu Tidak ada yang ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Langsung Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Nanti gilirannya ini Setelah kita mencoba Mencoba menghidupkan Mesin painter itu Nanti ini yang akan kita Turunkan juga Ini perbaikan total juga ya Mesin ini Mau kita perbaiki Kita cek dulu selarnya ini Bisa Keluar Terus Ini Campur air Apapun enggak Kalau enggak ya Berarti ini keluar ya Keluar Oke Solar berarti Berarti isi Solarnya masih isi Ini akan kita Buka dulu Kita buka dulu Baut Pembuangannya ini Terus dikepumpas Pastikan sampai Bosomnya penuh Kita lepas dulu Baut Pembuangannya Pokoknya Kalau diesel itu Solar ada Setrum ke Bosom itu Selentunya ada Kompresi ada Itu pasti bunyi Mesinnya Nah ini Makanya ini Kita penuhi dulu Bosomnya Penuh Sudah penuh Terus Terus Ada Setrumnya ada Di selenoid Ini kita tes Yang tes penyala Berarti ini kita Tinggal stator saja Oke Bismillahirrahmanirrahim Akan langsung kita Stator Semoga Oke ya Langsung hidup ya Tidak sulit ya Gampang kulit ya Mati Mati Katanya saja Kontaknya Gampang kulit ya Mati Mati Mesinnya halus Ternyata Agak tekek Tidak Tapi mungkin karena Selama belum Ditudurkan Terpantau Aman ya Tapi belum tahu Bukan ini ya Biasa Masih baru hidup Lama enggak Hidup Biasanya Pasti seperti ini Air pendingin Cak dulu Banyu Cak Tambahan Banyu Kelihatannya Ini aman Banget ya Mesinnya Pilihat Ini biasanya Kalau mesin ngobos Ini sudah Keluar asap Ini kok enggak ya Jadi insyaallah Ini mesinnya Oke Oke saja Ya Bejones Yang tukul Ini murah Oke Ini setelah ini Mungkin ini cuma Servis-servis saja Nose Pembersihan-pembersihan Star clap Dan Kuliang bocor Nanti Akan Kita laksanakan Besok Atau lusa Yang penting Saat ini mesinnya Sudah hidup Dan Suaranya juga Bagus Seperti ini Mantap Lumayan banget Ternyata Dengan Spekulasi Harga murah Ternyata Mobilnya Tidak perlu Ragat mesin Jadi cuma Perlu Ganti uli-uli Kesemuanya Sisi Pemeriksaan Sistem pendinginan Check nozzle Itu Biayanya Enggak Habis 1.500.000 Sekarang Enggak habis Ya teman-teman Karena cuma Seperti itu Ganti uli Ganti Pemeriksaan Saja Jadi Ternyata Biayanya itu Enggak sampai 1.500.000 Nubengkelnya Tapi Biayanya tambah Beli aki kemarin Cuma itu saja Jadi Enggak sampai Ragat mesin Jadi ini sudah Lumayan banget Dapat Harga Murah Sudah sama Suratnya Jadi Beli itu Sudah sama suratnya Jadi Maksudnya itu Sudah terima Atas nama sini Katanya gitu Dan ternyata Mobilnya Baik-baik saja Bukan mobil rusak Nah Tapi Ya itu Gambling ya Karena Kita juga Pernah dapat Pasien itu Mobil lelang Itu Dibawa pulang Tidak bisa hidup Bahkan Ternyata Pat-patnya itu Enggak ada Contohnya mobil ini Contohnya ini Ini mobil ini Mitsubishi Kuda ini Tidak tahu Riwayatnya Beli lelang Ternyata setelah Sampai di rumah Itu Alat-alatnya Tidak lengkap Jadi malah Istilahnya Beli besi tua Dan tidak bisa Diapa-apakan Karena untuk Melengkapi Alat-alatnya Itu Itu juga Kesulitan Ini ternyata adalah Kuda bensin Bukan kuda diesel Jadi Disangkanya Mungkin ini Kuda diesel Ternyata ini adalah Kuda bensin Akhirnya mangkrak Disini sampai Berbulan-bulan Ini sudah hampir Kira-kira sudah hampir Satu tahun Kita disini Mobil ini Sudah lama Hampir satu tahun Ini disini Karena mangkrak Enggak ada Alatnya Enggak lengkap Akhirnya Enggak bisa Dihidupkan Dan sudah Enggak Apa-apain Jadi ya Kalau seperti ini Ya namanya Enggak mujur ya ini Tapi ajur Tidak untung Tapi buntung malahan Mobil lelang Yang seperti ini Kalau yang penter itu Kayaknya itu Untungnya ya lumayan itu Teman-teman Sekarang coba Kita akan Menghidupkan Nyalah Ini Ulinya kan Sudah nyala ya Jadi Uli Nyala Pane-pane Nyala Terus kita Starter lagi Bismillahirrahmanirrahim Ternyata langsung Cegeng Hidupnya Dan rata pun Hidupnya Coba kita Panasi dulu Sampai Temperatur Temperatur Panasi dulu Sampai Temperatur Kerja Sudah tercapai Temperatur Kerja Aman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih